selamat siang pak saya Zulfian ingin bertanya dan mewancara soal sejarah tentang dokumen angkal secara garis besarnya saja ini saya berbicara dengan pak siapa berkenalkan nama saya Mujiz Lamut Ketua RT3 RW2 Kelurahan Dukumenanggal Dukumenanggal itu dalam sejarahnya dikenal sebagai desa atau kelurahan yang seperti apa sih pak dalam sejarahnya cerita dari adanya Dukumenanggal kalau menurut saya dulu itu ada hubungannya atau ada kaitannya dengan menanggal yaitu kampung atau kelurahan yang ada di sebelah utara Dukumenanggal dulu kira-kira tahun tujuh bulan atau sebelumnya itu terkenal hanya menanggal lor atau menanggal utara dan menanggal gitu atau menanggal selatan terus ada perubahan-perubahan terbentuklah yang namanya itu pelurahan Dukumenanggal kalau dalam sebuah istilah Dukumenanggal itu kalau diartikan Dukum dan menanggal itu apa pak? kalau menurutnya menjenangan sendiri kalau saya Dukumenanggal itu apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin ya ini saya juga katanya dengan para ketua saya dulu ya kan mungkin itu hanya bagian dari menanggal oh begitu setelah ada menanggal terus dibentuk pelurahan baru yang namanya Dukumenanggal terus dalam masa yang lampau dan masa yang sekarang nih pak yang nyenengan kenang atau yang nyenengan pernah ketahui itu bedanya jaman dulu sama jaman sekarang di desa Dukumenanggal itu apa pak? gini kalau dulu sebelum ada perubahan jaman seperti ini Dukumenanggal dulu itu dikenal dengan desa pertanian desa pertanian pertanian yang mayoritas warganya itu hanya bercocok tanam ya kan yang seperti ke sawah radang atau ke perkebunan yang terkenal di sini tuh radang yaitu sawah itu hanya bercocok tanam separi kadi itu kadi setelah ada tapi itu kalau kegiatan sehari-harinya ya yaitu petani kalau sore itu sebenarnya dikenal dengan lingkungan yang muslim oh ya agamis ya ini saya ceritakan di sebelah timur Dukumenanggal yaitu sebelah timur Dukumenanggal dulu itu ada pesawat pesawat sekarang itu sebagai ada gedung gulkar oh sana pak ya iya gedung gulkar terus kantor koramil terus sekarang itu ada tempat di bulan apa itu SC Surabaya Carnival nah seperti itu terus di sebelah baratnya ayah ini lagi yaitu yang sudah saya sampaikan lagi di Dukumenanggal itu ada pesawat yang akhirnya dikembangkan lagi ada berumahan BNI oh iya berumahan BNI sekarang dirupa lagi ada gedung BNI itu ya kan iya terus sebelah yang baru ini sebelah selatan itu ada gedung gitu dulu itu lapangan pak ya iya itu dulu lapangan ya bukan lapangan itu tanah sawah yang sudah dibeli oleh BNI oh gitu soalnya dulu itu saya pernah waktu masih kecil itu lewat situ itu ada lapangan besar gitu pak sebelum ada cito itu kalau lapangan bola ada itu depannya sekolahan SD oh depannya sekolahan SD yang sekarang itu dipakai AMG dipakai apa itu PK5 yang dipakai di sub dipakai di sub itu dulu adalah apa ya sebagian itu atas nama kantor Surabaya Selatan itu gak berapa lama terus berubah menjadi kantor di sub terus apa itu dulu itu sama desa sebelah itu masih gabung jadi satu pak ya desa yang yang iya yang gang 10 kalau gak salah itu ya gang 10 iya nah gang 10 itu memang wilayah di gunung nangga oh gitu karena terputus oleh jalan tol oh iya akhirnya kelihatannya seperti orang dari satu kampung iya kayak setarjo sana iya kelihatannya apa ya bagian dari wilayah setarjo paling utara seolah-olah gitu iya itu berarti itu kera-kera mulai di pisah itu tahun berapa pak ya semenjak adanya tol itu wah kasihan berarti pak ya aslinya maksudnya itu penduduk sana itu aksesnya kalau mau kesini itu kan dulu lewatnya lewat mana pak dulu iya itu ada jalan tembusan oh ya dari sini dari perempatan iya kan oh iya perempatan duduk menanggal dengan menanggal utara itu kayak jembatan jpo itu bukan pak bukan itu jalan biasa sampai lurus tembus ke bungu rasi oh karena adanya tol tol mojokerto iya iya tol mojokerto itu iya kan akhirnya terputus terus digantikan jalan jalan jembatan yang di sebelah utaranya jalan jembatan iya tapi sekarang sudah dirubah lagi terowongan itu diganti terowongan itu oke yang di sebelah selatan itu iya itu dulu itu ya saya itu masih menangi pak kalau yang ada kayak jembatan jpo itu iya iya betul kalau orang dulu naik sudah montur sampai diangkat sampai naik ke atas iya terus ya yang tadi pak soal pendatang baru dan pengaruhnya buat warga dukung menanggal itu ada atau enggak pak kalau pengaruh pendatang baru itu sangat besar pengaruhnya iya pengaruhnya gini kalau dari awal yang saya sampaikan bahwa di dukung menanggal ini adalah penduduk yang agamis iya kan iya tadi itu saya sampaikan seperti itu perubahan dengan adanya pendatang baru itu karena adab yang dari daerah mereka mereka bawa ke sini itu itu ada pengaruh jadi ini terakhir pak jadi untuk masukan dari nyenengan untuk sebagai warga dukung menanggal dan pesannya juga untuk anak-anak muda biar anak-anak muda ini tetap mengenal budaya dan melestarikan adat dan menjaga semua apa yang ada di dukung menanggal itu apa pak kira-kira pak pesan-pesannya dan harapannya harapan saya itu dengan dengan adanya anak-anak muda ini terus karena ada perkembangan zaman yang lebih modern daripada waktu saya dulu mari kita ciptakan yang pertama itu adat gotong royong itu tetap jalan terus lingkungan yang agamis itu tetap berjalan seperti dahulu terus seperti adat budaya lingkungan seperti contoh itu kita masih berjalan yaitu menguri-uri atau mengingat seperti ruat desa ruat desa yang diadakan setiap tahun sekali itu satu yang untuk mengingat bahwa dulu di duku menanggal itu ini luadatnya seperti ini jadi tiap tahun itu selalu ada atau mengenang perjalanan sejarah ruat desa itu untuk mengingat kegiatan-kegiatan lingkungan juga mengingat toko-toko yang membangun duku menanggal dulu oke oke kalau begitu ya sudah terima kasih selamat menikmati